Hai kali ini saya berada di alas gondoloyo atau hutan gondoloyo ini tempatnya ke agang gondoloyo menanam benih pohon jati ya ini seorang update dalam majapahit yaitu brawijaya lima akhir majapahit yang berlari atau setelah runtuhnya majapahit berlari menuju ke arah selatan yaitu di Slokohimo Pro Slokohimo Wonokiri ceritanya beliau menanam pohon jati sehingga jadilah hutan atau alas di Slokohimo Wonokiri legendanya pohon jati ini ayang-ayangnya sampai masjid temak dan akhirnya memang dalam sejarah banyak kayu-kayu jati yang didatangkan dari gondoloyo ini untuk membangun masjid temak dan keraton Solo itu sekulungin ceritanya dari ke agang gondoloyo lah korang ke agang gondoloyo ini masih beragama Hindu seperti agama jaman majapahit kalau di konologo yaitu agang seriang alam seperti itu dan konon ditanya menurut arah sumber yang di oleh dari penduduk sekitar atau sesubuh di alas gondoloyo ini ayah agang gondoloyo mukso atau menghilang ya menghilang di alas gondoloyo ini dan kita ketahui pohon jatinya sangat besar-besar terus tinggi-tinggi di sisi kanan ini ada pohon jati yang tua-tua dan ciri khasnya gerowong bawahnya itu berlubang-berlubang tuh sangat besar terus di sini juga ada tunggak tunggak jati yang konon pohonnya dibawa di ke masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih